Penembakan yang dilakukan oleh Bukarada E itu mengakibatkan Brigadeji meninggal dunia Pembangunan saya akan menyampaikan informasi terkait adanya penembakan Pembangunan terakhir terjadi pada hari Jumat Pembangunan beribadu kurang lebih jam 17.00 atau jam 17.00 Peristiwa singkatnya seperti ini Saat itu saudara Brigadeji berada atau memasuki rumah Rumah-rumah salah satu pekerjaan polri Rumahan dinas 2 dan 3 Kemudian ada anggota lain Atas nama Barada E menegur Dan saat itu yang bersangkutan mengajukan senjata Kemudian melakukan penembakan Dan Barada E itu menghindar dan membalas tembakan terhadap Brigadir J Akibatan penembakan yang dilakukan oleh Barada E itu mengakibatkan Brigadir J meninggal dunia Dan saat ini kasus sedang didalami Sedang ditelusuri lebih jauh oleh Propamabes dan Propoles Dekat Selatan Genasa sudah dibawa ke keluarganya di Jambi Dan Barada E Tadinya personel dari Baris Krim Kemudian Membantu tigas di Propam Belum tahu apakah itu adil dan terbatas Tapi yang jelas Dia diperbantukan di Propam Tentu langkah-langkahnya akan menelusuri dan mendalami Sebab-sebab Motif-modus yang dilakukan Tapi Sepintas bahwa kasus itu Jika akan didalami Sebab mengapa Brigadir J Memasuki rumah Tentunya Barada E Yang melakukan Karena Melakukan Pembelaan Melakukan pembelaan terhadap Serangan yang dilakukan oleh Brigadir J Sekali lagi Kita tunggu aja Penyidikan yang telah dilakukan Oleh Ores Dekat Selatan Hati-hati Dekat Selatan Berarti TKP TKP di Perumahan Salah satu pidapat Pertama beliau Di Joran 3 Saya belum bisa memastikan Berapa tembakan yang jelas Dilakukan penembakan benar Nanti Berapa jumlahnya yang ditanyakan Ini kita tanyakan Yang jelas Brigadir J Peninggal dunia itu Barada Diamankan Tentu Sesuai dengan prosedur Bila Pembelaan Tukup Kita di proses Selanjutnya Jadi Diamankan ya Saya belum Tengah tenang Kadia Ditahan Selamat menikmati